Tim Angkatan Laut dari Lantamal, Namakasar, Sulawesi Selatan menurunkan dua kapal perang untuk membantu pencarian korban kapal karam yang diduga masih terjebak di dalam bangkai kapal. Sebelum menyisir di laut, terlebih dahulu tim melakukan pemantauan lewat udara dengan menurunkan dua kapal perangnya yakni KRI Madidiang dan kapal Suluh Pari dari Lantamal, Namakasar menyisir perairan pantai Pak Badilang, Kabupaten Selayar. Penyisiran dilakukan di radius 45 mil laut dengan memperkirakan posisi korban yang berdasarkan arus dan ombak di perairan. Selain dua kapal perang, tim gabungan Basarnas dan Angkatan Laut juga melakukan penyisiran menggunakan perahu karet. Tim gabungan juga melakukan penyelaman ke dalam bangkai kapal untuk memeriksa ada tidaknya korban yang mungkin masih terjebak di dalam bangkai kapal. Tercatat saat ini sudah 189 korban ditemukan, 34 meninggal dunia dan 155 lainnya dalam kondisi selamat. Terima kasih telah menonton!